Halo bosku, selamat datang di channel Aram Mobile Jadi disini kita bakal meng-compare 2 produk di depan kita ini Untuk di sebelah kanan ini ada Realme 10 Pro 5G Dan untuk di sebelah kiri ini ada Vivo V27e Jadi disini kita bakal meng-compare 2 produk ini Bakal meliputi 5 pembahasan Yang pertama dari segi harga Design, layar, kamera, sama performance dan netahan Oke bosku, mungkin gak usah tunggu lama lagi Langsung masuk ke pembahasannya Yang pertama dari segi harga Kalau dari segi harga, kalau untuk di Realme 10 Pro 5G ini Dia memiliki 2 varian ada di 8x128 dan 8x256 Kalau untuk di 8x128 dengan harga 4599 atau 4,6 juta Sedangkan kalau untuk di 8x256 dengan harga 4599 atau 5 juta Sedangkan kalau untuk di Vivo V27e ini Dia memiliki 2 varian juga ada di 8x256 dan 12x256 Kalau untuk di 8x256 itu dengan harga 4299 atau 4,3 juta Sedangkan kalau untuk di 12x256 dengan harga 4899 Jadi kalau dari segi harga, untuk segmentasi harga Mungkin lebih affordable di Vivo V27e Karena di Vivo V27e ini Dia memiliki RAM dan ROM yang lebih gede dibandingkan Realme 10 Pro 5G Cuman dia harga lebih murah Yaitu di 300 ribu lebih murah Ada di 4,3 sedangkan kalau untuk 8x128-nya pun Di harga 4599 atau 4,6 juta Itu di perbandingkan di salah satunya Cuman disini ada 12x256 juga Untuk di Vivo V27e dengan harga 4899 Sedangkan kalau di 8x256-nya doang di Realme 10 Pro 5G Ada di harga 4,3 plus 9 atau 5 juta Jadi mungkin lebih prefer ke Vivo V27e seperti itu bosku Nah selanjutnya kita bakal membahas dari segi desain Kita mulai dari Realme dulu Kalau untuk di Realme ini dia cuman memiliki whole camera Untuk di backdoor belakangnya Dan untuk di backdoor belakang ini Dia cuman memiliki desain yang cuman ada satu tone warna Dan mempermainkan reflektif-reflektif warna Dengan ada finishing warna yang matte Disini mungkin bisa kita lihat Untuk di backdoor belakangnya Dia memiliki desain yang nge-shape atau nge-flat Jadi gak ada curve-nya gitu sama hal di bezel-nya Disini ada tombol on-off Sekalian set fingerprint Ada tombol volume juga Dan di sebelah kiri ini ada SIM tray atau peletakan kartu Di atas ini ada sensor Dan di bawah sini ada USB Type-C Ada lubang jack 30mm Dan ada speaker tentunya Dan kalau dari segi desain layar Disini dia menggunakan desain layar Infinity-O ataupun kamera melayang Untuk di kamera depannya Dan kalau dari segi pilihan warna Kalau untuk di Redmi 10 Pro 5G ini Dia memiliki tiga macam warna Ada warna dark matter Warna hyperspace gold Dan warna nebula blue Dan kebetulan kita pegang ini warna nebula blue nya Dan kalau dari segi ketebalan Disini dia memiliki ketebalan 8,1mm Dengan berat 190 gram Jadi desainnya cukup mengotak Sedangkan kalau untuk di Vivo V27 ini Dia memiliki desain layar belakangnya Dengan ada space kamera tertentunya Dan disini ada tiga hall kamera Dan ada aura light Atau kayak ring light flash gitu Dan disini ada tonjolan Untuk di space kameranya Jadi perbedaan tone warnanya pun Berbeda antara Space kamera dan warna backdoor belakangnya Cuman kalau untuk di backdoor belakangnya Dia sama Dia menggunakan Yang nge-shape ataupun Yang nge-flat Untuk di backdoor belakangnya Jadi gak ada curve gitu Sama hal di bezelnya juga Yang nge-shape dan nge-flat Dan disini ada tombol on off Ada tombol volume Jadi kalau untuk di Vivo V27 ini Dia memiliki desain layar yang Infinity-O sama juga Cuman dia memiliki sidik jari di layar Beda kayak di Realme ini Realme ini menggunakan Start fingerprint untuk di Pengamanan security-nya Dan di bawah sini ada Lobang USB Type-C Dan ada SIM 3 juga Pelatakan kartu Ada speaker Jadi disini dia memiliki Tidak memiliki lobang jack Sedangkan kalau di Realme ini Ada memiliki lobang jack 35mm Seperti itu bosku Dan kalau dari segi Pilihan warna itu Dia ada 3 macam warna Ada warna glory black Warna lavender purple Dan warna leafly green Dan kebetulan kita pegang ini Warna leafly greennya Kalau untuk di Vivo V27e Dan kalau dari segi ketebalannya Disini dia memiliki ketebalan 7,7mm Dengan berat 185 gram Jadi antara 2 handphone ini Mungkin kalau dari segi desain itu Tergantung referensi masing-masing Cuman kalau dari segi ketebalan Mungkin lebih tebal di Realme Jadi untuk di Vivo V27e Dia lebih tipis dibandingkan Realme 10 Pro 5G Dan kalau dari segi bawa-bawa pun Dia lebih ringan dibandingkan Realme 10 Pro 5G Disini 7,7mm Yang berat 185 Kalau disini ada di 8,1mm Yang berat 190 gram Seperti itu Walaupun tidak terlalu jauh Untuk di perbandingannya Cuman kalau dari segi angka Mungkin lebih tipis dan lebih ringan Dibandingkan Realme 10 Pro 5G Seperti itu bosku Nah selanjutnya Kita bakal membahas Dari segmentasi layar Kita mulai dari Vivo dulu Kalau untuk di Vivo ini Dia memiliki desain layar Infinity-O Ataupun kamera melayang Dan dia memiliki ukuran layarnya itu 6,62 inch Dengan AMOLED screen Dengan refresh rate 120Hz Dan dia memiliki resolusi 1080 x 2400 pixel Atau bisa dibilang Full HD Plus Dan dia sudah memiliki CD jari di layar tentunya Jadi Finger on screen gitu Finger print on screen Sedangkan kalau untuk di Realme 10 Pro 5G ini Dia memiliki ukuran layar 6,72 inch Dengan IPS LCD Dengan refresh rate 120Hz Dan memiliki keterangan 680 nits Dan dia sudah Full HD Plus juga Dengan resolusi 1080 x 2400 pixel Dan memiliki desain layar Infinity-O Ataupun kamera melayang Jadi dari dua handphone ini Dari segi desain Dari layarnya ini Mungkin Kalau imersifnya Lebih imersif di Realme Cuman kalau dari segi Penggunaan screennya Lebih diunggulkan di Vivo Kalau untuk penggunaan resolusi Kurang lebih sama Di Full HD Plus juga Dan refresh rate-nya Kurang lebih sama Di 120Hz juga Jadi penggunaan screen Lebih diunggulkan Di Vivo V27e Seperti itu Nah selanjutnya Kita bakal membahas di kamera Kita mulai dari Realme Kalau untuk di Realme ini Dia memiliki dua hall camera Dengan dua lensa juga Untuk kamera utama itu Dia memiliki resolusi 108MP wide Dan di bawah sini ada 2MP depth atau bokeh Sedangkan kalau untuk di kamera depan itu Dia memiliki resolusi Ada di 16MP wide selfie camera Jadi cuma ada Tiga kamera Ada satu kamera depan Dan dua kamera belakang Sedangkan kalau untuk di Vivo V27e ini Dia memiliki Tiga lensa untuk kamera belakang Dengan kamera utama itu 64MP wide OIS Dan ada 2MP makro Dan ada 2MP depth Atau bokeh Sedangkan kalau untuk di kamera depan itu Dia memiliki resolusi 32MP wide selfie camera Kalau dari segi Resolusi kamera utamanya itu Mungkin lebih diunggulkan Di Realme 10 Pro 5G Cuma kalau dari segi fungsional lebih lengkap Mungkin untuk di Vivo V27e Dia lebih lengkap Karena ada memiliki lensa makronya Sedangkan disini Cuma ada lensa depth doang Dan lensa depth pun Sudah terlengkapi Di Vivo V27e Jadi memang ada keuntungan Dan Kekurangan atau kelebihannya Dari 2MP ini Untuk di segmentasi kamera Dan tentunya di kamera belakang Sedangkan kalau untuk di kamera depannya itu Dia memiliki resolusi Lebih besar di Vivo V27e Karena Vivo V27e ini Dia lebih besar 2 kali lipat Dibandingkan Realme 10 Pro 5G Kalau Realme ini ada di 16MP wide selfie Kalau disini ada di 32MP wide selfie camera Jadi lebih besar di Vivo ya Nah selanjutnya kita akan membahas Di segmentasi performa dan daya tahan Kita mulai dari Vivo Kalau untuk di Vivo V27e ini Dia memiliki kapasitas baterainya 4600mAh dengan pengecasan 66W fast charging Dan berani mengklaim Kalau untuk di 0-50% Di 19 menit Jadi kalau untuk di full itu Kurang lebih ada di 40 menit Atau 40 menitan lah Kurang lebih Dan kalau dari segi prosesornya Disini dia menggunakan Mediatek Helio G99 Dengan fabrikasi 6nm Dengan Android 13 Dengan Vantouch 13 Dan disini pun Dia sudah tersertifikasi IP54 Jadi sudah anti cipratan air Dan anti debu Seperti itu bosku Sedangkan kalau untuk Di Realme 10 Pro 5G ini Dia memiliki kapasitas baterainya Itu ada di 5000mAh Dengan pengecasan 33W fast charging Dengan berani mengklaim Kalau 0-50% itu Selama 29 menit Atau setengah jam Dan kurang lebih Kalau untuk sampai 0-100 Ada di 1 jam Ataupun 1 jaman lebih dikit Seperti itu Dan kalau dari segi prosesornya Disini dia menggunakan Snapdragon 695 5G dengan fabrikasi 6nm Dengan Android 13 Dengan Realme UI 4.0 Dan dia belum tersertifikasi Anti cipratan air Atau anti debu Seperti itu bosku Dan kalau dari segi performa Dan netahan Dari 2 handphone ini Kalau dari segi kapasitas baterai Mungkin lebih diunggulkan di Realme Karena dia memiliki 400mAh Lebih gede Dibandingkan Vivo V27e Dan kalau dari segi pengacasan Lebih diunggulkan di Vivo V27e Karena dia 2 kali lipat Lebih besar wattnya Dibandingkan Realme 10 Pro 5G Sama-sama menggunakan USB Type-C juga Kalau disini 66W Kalau disini ada di 33W Dan kalau dari segi prosesor Atau chipset Itu tergantung penggunaan masing-masing Karena disini dia menggunakan Chipset yang berbeda Disini menggunakan Vivo ini Helio G99 Dengan fabrikasi 6nm Kalau disini menggunakan Snapdragon 695 Dengan fabrikasi 6nm Dan kalau yang tentunya Menjadi nilai jual juga tentunya Mungkin untuk di Vivo ini Dia sudah tersertifikasi IP54 Jadi sudah anti air Dan nanti Debu Anti cipratan air Selebih tepatnya Karena untuk di IP54 ini Sudah anti cipratan air Dan nanti debu Sedangkan kalau untuk D-Limi 10 Pro 5G ini Belum memiliki sertifikasi Yang kayak di Vivo V27e ini tersebut Jadi itu menjadi salah satu Nilai jual juga Dari Vivo V27e Untuk Membantai Untuk disegmentasi Di harga 4 jutaan Seperti itu bosku Karena dia sudah Anti cipratan air Dan nanti debu Oke bosku Mungkin sekian untuk video Compare kali ini Antara Vivo V27e Dan Realme 10 Pro 5G Mungkin apabila ada kekurangan Atau tambahan Mungkin bisa tambahkan di kolom komentar Stay terus di channel ARA Mobile Sekian Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati